Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Gilang Gula Bertemu lagi kita di video prediksi Karena sudah menjelang premium live event Salah satu premium live event terbesarnya WWE ya Yaitu Summer Slam tahun 2023 Yang hadir dengan tema mobil-mobil motor city ya Daerahnya ya Detroit Dan ini digadang-gadang menjadi event yang cukup bisa dibilang menguntungkan bagi WWE Dan juga match card yang sudah disiapkan Cerita-cerita feud-nya dan prediksinya kita akan bahas di video ini Di prediksi Summer Slam Nggak ada intronya ya Kita mulai aja langsung Untuk match pertama Ya itu adalah kita bahas Summer Slam Battle Royale guys Ini diumumkan di hari Smackdown Sabtu lalu ya Tiba-tiba aja Tanpa tedeng aling-aling WWE bikin Summer Slam Battle Royale Dan mungkin gara-gara Battle Royale ini WWE menghilangkan Memcancel dua match Yang ada Yang ceritanya sudah disiapkan tapi belum diresmikan Sudah tiga bulan kita nunggu match pamungkasnya Matchnya Becky sama Tristratus Cancel Nggak jadi di Summer Slam Malah di Mandenetro Dan juga match yang belum diumumkan juga Maria Ripley sama Raquel Rodriguez juga ditunda Guys Mungkin di payback Nggak tahu juga ya Tapi yang jelas dua match ini cancel Mungkin karena ditambah Summer Slam Battle Royale ini Kita ngomongin dulu ya Sampai Slam Battle Royale Nanti ya kita ngomongin soal kebatalan Sampai Slam Battle Royale Sangat terlihat kalau saya pikir ya Kayaknya Sangat terlihat WWE ingin memberikan spotlight yang seharusnya diberikan Di money in the bank kemarin Yaitu spotlight untuk LA Knight Yeah Karena dia orang pertama menyebut kalau dia masuk Battle Royale Terus lanjut Seamus sama Rolling Brutes Dan di role dilanjut Alpha Academy Dan juga member of Imperium Dan jelas Saya bilang ini memang hadiah Untuk LA Knight Dan juga momentum lah untuk LA Knight Biar dia menang gitu loh Dia kalah 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 terus Menang lawan hero aja kemarin di Smackdown Jadi ini istilahnya untuk Ngasih kesempatan lah Kemenangan lah untuk LA Knight Bangun lah momentumnya Ini caranya Untuk membayar Ya ini kan nggak ada Nggak ada harganya lah menurut saya Untuk kemenangan ini Tapi paling nggak Ada menangnya yang cukup lebih presisius Daripada menang lawan hit throw LA Knight Di SummerSlam Battle Royale ini Hadiahnya apa bang? Nggak ada hadiahnya coy Nggak ada Price apa-apa Untuk menangin Battle Royale ini Hanya kebanggaan aja Kalau saya menang SummerSlam Battle Royale Nanti pasti dipromoin ketika dia menang Dan saya yakin Prediksi saya Ya LA Knight It's an easy choice Kalau saya bilang Ini pilihan yang gampang lah Untuk memprediksi Kalau saya ya guys ya Sekali lagi kalau saya Dan saya tetap berharap Untuk kemajuan Dan push LA Knight Yang lebih besar Daripada ini nantinya Tetap harapan saya itu LA Knight dipush lebih besar lagi Finally dapat champion Saya nggak muluk-muluk Dia dapat champion world ya Tapi saya Maunya Dan saya harapnya Si LA Knight Eventually akan mendapatkan Kans dan Mendapatkan kemenangan Championship Midcard At least for now Untuk LA Knight Yeah Yang setuju Bilang yeh Di kolom komentar ya guys ya Karena sejak awal Saya berpikir SummerSlam Battle Royale Hanya untuk LA Knight dibikin Sama kayak Bobby Leslie Di Maslamanya yang kemarin Dia cancel Sama Bray Wyatt Dikasih dia menang Andre the Giant Nah sekarang Gantian nih LA Knight yang dikasih menang SummerSlam Battle Royale It has to be It has to be Match berikutnya Kita akan bahas adalah Tentang Logan Paul Dan Ricochet Ini match yang diambil Ceritanya Dari sejak Royal Rumble Dimana Ricochet Dan Logan Paul Beradu Bang Bang gitu Yang membuat ini jadi Momen yang viral Dan ini jadi kebanggaan Untuk Logan Paul Karena dia membuat Momen viral Di WWE Ketika dia return Di Royal Rumble Tahun ini Kemarin ya Dan Mereka kembali Dikonsolidasikan Dipertemukan Di Money in the Bank Kemarin Spot yang seharusnya Jadi viral lagi Malah Boch Dilakukan oleh Logan Paul Dan Ricochet Yang dia salto itu Spanish moonsault Itu ke arah Table di bawah Yang harusnya Keren Dari tangga Ke Tali ring Tapi tidak jadi Terus dilanjut lagi Langsung Dilanjut gitu aja Jelas itu Boch dan gagal Dan ini terlihat Jelas ketika Logan Paul Ngebahasnya di Smackdown Eh di Raw kemarin Dia ngebahas Cuma yang Royal Rumble Doang Padahal di Money in the Bank Ada Percobaan yang ingin Mereka lakukan Untuk viral lagi Tapi gagal Tapi rencana Tetap rencana Tetap berjalan Seperti itu Logan Paul tetap Bersama Ricochet Untuk match Di Summer Slam Tahun ini Dan inti Dari Match ini adalah Mereka mau Bikin momen Viral lagi Yang kita tunggu itu Mereka mau Bikin apa Mereka mau melakukan Atraksi apa Yang akan Di kadang-kadang Menjadi sesuatu Yang viral Karena Logan Paul Sudah bilang This is the most Viral The most viral match Yang akan terjadi Di Summer Slam Tahun ini Ceritanya seperti apa Seperti yang saya bilang tadi Dari Royal Rumble Diceritain Kalau mereka Bangga Sudah bisa melakukan Hal yang viral Mari kita melakukannya lagi Dan sedikit Istilahnya itu Kekesalan lah Dari Yang di provide Logan Paul Untuk membuat Motivasi Ricochet lebih tambah Selain mereka Cuma Aduh bacot doang Yang ngomong Kalau Mereka mampu ngalahin Si Logan Paul Nggak Logan Paul bilang Ricochet gak Se-level sama dia Blah-blah-blah Di Roll kemarin Logan bilang Samantha Irvin Announcer Yang merupakan Tunangan dari Ricochet Dia angkat Dalam cerita ini Dia bilang Bagaimana rasanya Ricochet Kalau nanti Di SummerSlam Setelah match Dan Saya menang Fiance-mu Atau tunanganmu Akan mengumumkan Nama saya Bagaimana rasanya Itu membuat Ricochet Kesal Ini jelas Naik level dikit lah ya Untuk membuat Motivasi Ricochet Bisa jadi lebih Beringes Dan lebih Semangat Untuk menjalani matchnya Melawan Logan Paul By the way Logan Paul bilang juga Kalau match ini Dia pengennya jadi opening Biar setelah itu Dia langsung bisa pergi Nyusul match Jake Paul Lawan Nate Bias Boxing Di Texas Juga di wilayah yang lain Biar dia bisa nyusul Untuk bisa nonton Mulai dari Ronda pertama Dia pengennya gitu Dan mungkin bisa diwujudkan oleh Triple H Untuk match openingnya Mungkin Akan diwujudkan Logan Paul Melawan Ricochet Apa yang kita harus tunggu Momen viralnya Dan Predis kita ya Jelas Yang menang Logan Paul Ini jadi momen Kemenangan Logan Paul Karena dia kalah Kalah Terakhir dia menang Slam tahun lalu Lawan The Miss Nah sekarang Dia harus menang Karena semenjak Slam itu Dia kalah terus Ini momen Dia harus menang Dan Ya memang Memang terlihat lah ya Ricochet memang belum Selevel untuk Menang di match ini Tapi untuk membuat Match ini menarik Jelas Ricochet lah Orang yang tepat Tadinya rumornya Logan Paul ini mau Dipasangkan Ataupun dimatchkan Dengan LA Knight Tapi ya Logan lebih milih Ricochet karena Mau bikin Momen viral itu lagi Intinya atraksi lah Yang disajikan Di match ini Lanjut lagi Kita ke match berikutnya MMA Rules Ronda Rousey Melawan Shayna Baszler Ini terjadi Percikan Ataupun Momen pengkhianatan lah Istilahnya Shayna Baszler Menyerang Ronda Rousey Tiba-tiba Tanpa ada cerita Di awal Tanpa ada teasing Dia akan Mengkhianati Tidak ada Tidak ada Petunjuk itu sama sekali Tiba-tiba Shayna menyerang Ronda Rousey Pada saat match mereka Di Money in the Bank Ini Ini menurut saya Agak konyol gitu ya Dan kayak Secara tiba-tiba aja gitu Terus ternyata Kita runtut Ke rumor-rumor sebelumnya Kalau memang Ronda Rousey Mau istirahat Mau hiatus Dalam waktu dekat Saya kira Dia hiatus Begitu saja Setelah Kehilangan title Tag teamnya Ternyata Dia program feud Dengan Shayna dulu Di Summer Slam tahun ini Untuk Hiatusnya Ronda Rousey Dan MMA rules Diberikan Ini jelas Membuat Matchnya Jadi sedikit Lebih menarik Untuk dinantikan Kalau dia match Biasa Kita tahu Bagaimana kualitasnya Ronda Rousey gitu Apalagi sama Shayna Yang notabene sama-sama Orang UFC Sama-sama Mixed Martial Arts Untuk match Untuk gulat profesional Mungkin standarnya masih di bawah Kalau saya bilangnya Harus ada pasangannya yang bisa menunjangnya Seperti Ronda lawan Raquel Lota itu Itu keren banget Matchnya menurut saya Raquel bantu banget Si Ronda Rousey ini Untuk bisa maksimal Shayna harus dipasangin juga Dengan Atau dimatchkan dengan orang yang Gulat profesional juga Backgroundnya Tapi kalau sama-sama Background MMA ini Agak khawatir Makanya WWE Kayak nurunin ekspektasi Naikin ketertarikan Dengan membuat MMA Rouse Mereka backgroundnya Sama-sama MMA Sama-sama UFC Dikasilah MMA Rouse MMA Rouse Itu apa bang MMA Rouse Itu berarti Maksudnya adalah Rouse-nya Atau peraturannya Akan sama Dengan UFC Tetapi mungkin Ada aplikasi Ataupun kombinasi Dengan gulat profesional Yang terutama Kalau saya lihat ya Kayaknya ringnya akan tetap Bukan oktagon Ringnya akan tetap Ring WWE Cuma peraturannya Kalau MMA Rouse Bisa knock out Dan Bisa tap out Atau submission Tapi gak bisa pinfall Gak bisa kunci 1,2,3 Gak ada Di MMA Rouse Jadi mungkin Kemenangan ditentukan Dengan KO Dan submission Cuma satu lagi nih MMA Rouse itu Harus ada skor Ketika 5 ronde Dalam tiap Berapa menit Tiap ronde Kalau mereka Gak ada yang menang Harus ada skor Yang mengatur Kemenangan Yang menentukan Dia unanimous decision Iya gak sih Dan ada juri yang harus Disamping-sampingnya Untuk Menghitung Poin yang mereka Tau Karena ini Karena ini K-V Menurut saya Skor Kalau memang Mau menetapkan Secara penuh MMA Rouse Secara K-V Ya skor Harus tetap ada Tapi Menurut saya Tidak terlalu penting lah Keberadaan Kalau ada skor itu Karena mungkin Matchnya akan berakhir Sebelum ronde Selesai Menurut saya Sebelum ronde Semuanya selesai Dan Mungkin tap out Saya kira Mungkin tap out Kayaknya Kayaknya Enggak deh Mungkin tap out Dan kemenangan Jelas Harus Ronda Rouse Kasih Kemenangan untuk Shaina Sebelum dia pamit Dia harus Kasih Mementung Kemenangan Untuk Shaina Karena dia Mau keluar nih Ronda Jangan Menang dong Keluarnya Jangan Mau keluar Tapi anda Menjatuhkan Level Dan menjatuhkan Kekuatan Pegulat Yang masih bertahan Karena Shaina Setelah ini Masih muncul lagi Ronda Setelah itu Hilang Bagaimana Dia menderita Istilahnya Shaina akan Menderita Dengan Kekalahan Ini Yang harus Benar Dilakukan Predisi Saya Ronda Harus Kalah Shaina Yang harus Menang Mungkin Akan Menang Via Submission Di MMA Rus Summer Slam That's it Kita lanjut Lagi Intercontinental Championship Match Gunsa Melawan Drew McIntyre Lagi-lagi Di Money in the Bank Feet Feet Ini muncul Ketika Drew Datang Setelah Gunsa Mengalahkan Matt Riddle Jelas Drew langsung Mengincar Championship Di Raw berikutnya Gunsa Menantang Istilahnya Bukan Menantang Gunta Kayak Kamu mau Ini Tickle Ini Yaudah Ayo Katanya Gitu Istilahnya Terus Muncul lagi Drew Face to Face Dengan Gunsa Terus Akhirnya Drew Yaudah Kalau mau Match Match Terus Gunta Promo Lagi Di Raw Kemarin Blah Blah Jadilah Match Intercontinental Championship Match Cuma Ada Satu Yang Ganjal Sejak Kemunculan Drew Di Money in the Bank Saya Langsung Berharap Gunter Masuk Akal Kalau Kalah Lawan Drew Karena Gak ada Lawan Gunter Sebelum Drew Datang Itu Gak ada Yang Selevel Dia Yang Bisa Ngalah Ngetika Drew Beratang Saya Langsung Berpikir Oh Ini Pasti Kalah Gunter Pasti Udah Jelas Kalah Dengan Drew Disini Drew Levelnya Pas Untuk Ngalahin Gunter Dengan Titan Rain Yang Cukup Lama Tapi Ganjal Sekali Lagi Dua Raw Drew McIntyre Absent Kenapa Shooting Dia Shooting Sebuah Film Killers Game Barengan Dave Bautista Ada Batista Juga Disitu Dan Ini Menurut saya Langsung Ganjel Jadi Gak Cukup Buildup Nya Gak Cukup Panas Untuk Buildup Mereka Berdua Ini Gara Drew Absent Dua Kali Di episode Raw Gak Cukup Cuma Dua Kali Dua Kali Untuk Bertemu Menurut saya Kurang Cukup Untuk Meyakinkan Kita Kalau Drew Bisa Menang Saya Jadi Ragu Setelah Saya Semangat Drew Pasti Bisa Di Akhir Bulan Lagi Untuk Menjadi The Longest Intercontinental Champion Untuk Jadi Rekor Yang Terpecahkan Selamanya Honky Tong Man Yang Mereka Kalau Gak Salah Dua Bulan Lagi Gunca Itu Bisa Jadi The Longest Raining Intercontinental Champion WWE Ceritanya Triple H Mau Merefresh Rekor Yang Sudah Ada Biar Ada Rekor Di Era Modern Gitu Mematakan Rekor Rekor Zaman Dulu Biar Punya Rekor Baru Di Era Modern Itu Rencana Triple H Juga Yang Sudah Terlihat Disini Dan Ini Semakin Meyakinkan Saya Kalau Gunca Retain Dua Bulan Lagi Dikit Lagi Sayang Banget WWE Mengalahkan Gunca Disini Drew Menang Tinggal Dua Bulan Lagi Gunca Harus Bisa Mencayang Rekor Sayang Banget Beda Sama Roman Rains Yang Masih Berapa Tahun Lagi Mesti Lama Nah Ini Meyakinkan Saya Sekali Lagi Gunca Akan Retain Dan Eventually Nanti Drew Mungkin Tetap Akan Bisa Menang Championship Ketika Gunca Sudah Lolos Sudah Lepas Istilahnya Sudah Memecahkan Rekor Yang Seharusnya Dia Pecahkan Dua Bulan Lagi Jadi Saya Berprediksi Tapi Saya Pengen Banget Drew Yang Menang Biar Rans Yang Sekarang Kontrak Baru Yang Dia Jalankan Ini Itu Berarti Buat Dia Dan Membuat Dia Semakin Ya Memang Saya Memang Levelnya Segini Jadi Lagi Semangat Lebih Termotivasi Untuk Terus Gak Malesan Gak Masuk Angin Terus Gunca Retain Tapi Tetap Saya Berharap Drew Akan Menang Suatu Hari Nanti Mungkin Di Payback Mungkin Di Mungkin Di India Super Tars Spectacle Round Jewel Pokoknya Drew Tujuannya Harus itu Harus Championship Saya Kalau sudah Memfavoritkan Orang Saya Pengen Dia Championship Menang Kodi Match Berikutnya Adalah Triple Threat WWE Women's Championship Aska Bianca Charlotte Flair Ini match Menarik Dua Feudnya Menurut Saya Mungkin Agak Biasa Untuk Lanjut Feudnya Tapi Memberikan Kesempatan Ke Dua Top Tire Dua Top Level Women Yang Ada Di Smackdown Untuk Challenge Women's Champion Aska Menurut saya Keputusan Yang Tepat Karena Baik Charlotte Dan Bianca Diceritakan Memang Pantes Mendapatkan Championship Ini Terlepas Dari Charlotte Datang Minta Championship Ya Itu Telas Tapi WWE Dari Segi Bisnis Melihat Charlotte Money Masuk Sebuah Match Besar Sebuah Acara Besar Bisnis Jadi Menurut saya It's Oke Terjadi Dan Ini Memberikan Kans Untuk Kita Kalau Aska Bisa Saja Kalah Tanpa Dipit Untuk Tagis Cerita Menurut saya Tidak Yang Terlalu Spesial Ini Bisa Dibilang Hanya Mengkombinasikan Antara Dua Feud Yang Terjadi Dimana Bianca Tadinya Kalah Launaskah Pengen Rematch Charlotte Datang Datang Minta Match Championship Ada Adam Pierce Dari Segit Cerita Ini Dimana Bianca Protes Kenapa Saya Tidak Dapat Rematch Malah Charlotte Yang Datang Dapat Match Tapi By the way Charlotte Gagal Diganggu Bianca Juga Karena Memang Ini Bila Cukup Lama Dan Eventual Ini Akan Terjadi Di Summer Slam Dan Kita Tahu Triple Threat Itu Selalu Exciting Triple Threat Fatal 4 Way Six Pack Challenge Fatal 5 Way Itu Semuanya Match Yang Seru Kalau Saya Bilang Nah Ini Menurut Saya Mungkin Mereka Menyajikan Pertandingan Yang Cukup Seru Juga Dari Mereka Sama Terus Bagaimana Pilihan Saya Menurut Saya Retain Aska But We Have Miss Money In Bank Eosky Bersama Bailey Yang Ngomong Di Smackdown Kemarin Lalu Siapapun Yang Menang Yang Keluar Menjadi Juara Itu Adalah Saya Kata Eosky Sambil Memperlihatkan Copper Money In The Bank Ini Meyakinkan Saya Ini Membuat Saya Bisa Jadi Kalau Eosky Akan Cash In Akan Mendapatkan Championship Moment Dan Ini Summer Slam Harus Ada Title Change Disini Menurut Saya Title Change Salah Satu Satu Yang Terjadi Di Match Ini Ketiga Eosky Cash In The Title Jadi Presi Saya Asuka Retain Eosky Cash In The Title And Menjadi The New WWE Women's Champion Eosky Langsung Kita Membahas Main Event The Main Event Pertama Yaitu The Rock Lesnar Melawan Cody Rhodes Buat Teman-teman Yang Sudah Nonton Dokumenternya Cody Sudah Pasti Tahu Cody Pasti Akan Jadi WWE Champion Pasti Karena Kita Dokumenternya Membangun Kastrat Fans Untuk Ingin Sekali Melihat Cody Bisa Menang WWE Champion Teman-teman Saya Rekomendasikan Nonton Dokumenternya Buat Teman-teman Yang Tahu Bahasa Inggris Karena Nggak Ada Subtitlenya Dan Beberapa Fakta Menarik Cukup Mengejutkan Saya Ada Beberapa Momen Yang Bikin Saya Merinding Menonton Dokumenter By the way Di matchnya Saman Slam Brock Lesnar Cody Rhodes Kita Awalnya Di rumor Katanya Akan Ada Stipulasi Yang Udah Lama Nggak Balik Lagi Terus Akan Balik Lagi Di Match Ini Jadi Match Blow Off Match Terakhirnya Untuk Trilogy Feud Mereka Trilogy Match Feud Mereka Ada Yang Bilang Bullrop Match Dark Color Match TLC False Con Macem Banyak Yang Bidang But WWE Tidak Memberikan Itu Entah Rumornya Salah Atau Rumornya Benar Tapi WWE Mengubah Plannya Begitu Brock Lesnar Cody Rhodes Akan Bertanding Tanpa Stipulasi Yaitu Match Biasa Saja Match Biasa Saja Lagi Lagi Istilahnya Cody Masih Selling Tangan Kiri Yang Sakit Lagi Lagi Di Raw Kemarin Diserang Brock Lesnar Dengan Still Step Jadi WWE memang Ingin Membuat Cody Berjuang Ngalahin Lesnar Jadi Gak Gampang Jadi Ada Perjuangannya Bersakit Dahulu Bersenang Senang Kemudian Dan Saya Jelas Predisi Saya adalah Cody Rhodes Karena Ini Momentum Momentum Cody Rhodes Dia harus Menang Dalam Field Ini Dia harus Menang Di Akhir Match Lawan Lesnar Ini Setelah Itu Mungkin Dia akan Lanjut Feud Berikutnya Untuk Dari segi Cerita Karena Lesnar Gak Dibooking Untuk Money in The Bank Jadi Cody Dipasangin Atau Dilawankan Dengan Anak Haram Dominic Dan Dia Dengan Gampang Menang Di Money The Bank Kemarin Dan Lanjut Lagi Setelah Money in The Bank Selesai Dengan Anak Haram Dominic Langsung Lanjut Brock Lesnar Semakin Bersemangat Dan Dia Kalau berpromo Ya Cody Gitu Dia Muji-muji Dulu Lesnar Bagaimana Terus Akhirnya Dia bilang Ini Saatnya Dia Menghancurkan Lesnar Mengalahkan Lesnar Dan Menyelesaikan End The Story Bukan Finish Ya guys Kalau finish Story Udah beda lagi Ceritanya Ini End The Story Dengan Lesnar Dan Sekali lagi Saya bilang Cody Rhodes Akan Memenangkan Match Ini Mungkin Dengan Sakit-sakit Terjuang Untuk Dia bisa Menang Tidak Dengan Quick Pin Tidak Dengan Disqualification Dia akan Menang Dengan Perjuangan Tangan Yang Sakit-sakit Kimuralok Crossroads Tiga Kali Mungkin Kita Lihat Saja Main Event Kedua Kita Yaitu Adalah World Heavyweight Championship Match Finn Balor Melawan Seth Freakin Rollins Ini Satu-satunya Match Judgment Day Finn Balor Yang Mewakili Pasti Dominic Damien Rhea Akan Menemaninya Dan Seth Rollins Akan Sendirian Ini mungkin Agak sulit Saya prediksi Saya sempat Yakin Finn Menang Saya sempat Yakin Rollins Retain Tapi coba Kita telah Dulu Ceritanya Kita tahu The Judgment Day Ini Itu Sudah Jadi Yang Utama Bukan Cuma Di Raw Di NXT Jadi Cerita Utama Dengan Mereka Masuk NXT NXT Rating Ini Membuktikan Kalau TGD Punya Power Untuk Bisnis WWE Kalau Sudah Ada Yang Orang Yang Atau Superstar Yang Bisa Jelas Naik Bisnis Pasti Dipegang Terus Lihat Cerita Bloodline Cody Pasti Kalau Sudah Naikin Bisnis Dipegang Terus Jadi Yang Utama Dan Jelas Raw Itu TJD Raw Is Judgment Day Isinya Dan Cerita Utama Judgment Day Ada Disini Melawan Seth Rollins Ini Rematch Vin Barrow Yang Sudah Terjadi Di Money The Bank Dimana Vin Barrow Gagal Yang Agak Keganggu Dengan Damien Priggs Yang Baru Menang Money The Bank Malam Itu Dan Prahara Judgment Day Terus Berlanjut Dimana Vin Barrow Agak Riz Agak Ngerasa Khawatir Dengan Kehadiran Damien Priggs Dengan Kopernya Karena Siapapun Yang Menang Siapapun Yang Jadi Champion Ancam Dan Temen Temen Menang Dia Menang Jadi Diangkat Setelah Cerita Tentang 7 Tahun Menunggu Vin Barrow Dilanjutkan Lagi Tetap Dengan 7 Tahun Cuma Dengan Damien Priggs Yang Mengancam Mereka Berdua Seth Rollins Bisa Dicash In Finn Ballard Menang Ada Kemungkinan Cash In Begitu Jadi Lirikan Lirikan Mereka Agak Mau Gak Jadi Yang Keraguan Yang Ditunjukkan Dalam Cerita Terraw Kemarin Itu Jadi Indikasi Bahwa Finn Ballard Damien Priggs Bisa Clash Bisa Crash Mereka Kalau Saya Melihat Dari Segi BWE Niat Mau Bikin Judgment Jadi Yang Utama Kasih Champion Kevin Ballard Jangan Cash In Dulu Damien Priggs Biar Ini Jadi Cerita Setelah Summon Slamp Untuk Cerita Judgment D Begitu Kalau Saya Pikir Begitu Kalau Memang BWE Mau Tetap TJD Berpikir Kalau TJD Itu Yang Utama Di Monday Night Row Tetapi Ada yang Berpikir Begini Seth Rollins Itu Momentum Istilahnya Seth Rollins Itu Belum Saatnya Kalah Belum saatnya Kehilangan Title Ada yang bilang Begitu Karena Perjuangan Rollins Untuk Dapat Title Dan Kepantasan Rollins Memegang Title Yang Nge-carry Row Itu Masih Berlaku Signifikan Jadi Dengan Dia Wo-wo-wo-nya Dengan Tiap Entrance Di Cheers Banyak Orang Dengan Tiap Kehadirannya Di Dantikan Orang TJD Dan Rollins Levelnya Bisa Dibilang Sama Jadi Kalau Rollins Drop Title Itu Itu Kayak Belum Saatnya Dan Dua Pendapat Ini Menurut Saya Bingung Membuat Saya Bingung Dan Saya Memutuskan Di Prediksi Ini Saya Coba Memprediksi Coba Untuk Dengan Pikiran Saya Dengan Keinginan Saya Fin Balor Menang Title Dan Damien Priest Tidak Cash In Terus Bagaimana Bang Cerita JD McDonnell WWE Tidak Cukup Waktu Tidak Cukup Background Story Untuk Memasukkan JD McDonnell Tiba-tiba Menurut Saya Gitu Tiba-tiba JD McDonnell Bakal Datang Masuk Kayaknya Gak Gak Gini Gak 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 Kemunculan Finn Baller Dengan JD McDonnell Sedikit Doang Dan Itu Gak Cukup Untuk Jadi Background Story JD McDonnell Tiba-tiba Masuk Harus Ada Building Lagi Untuk Menuju JD McDonnell Bisa Masuk Gitu Guys Kalau Emang JD McDonnell Tujuannya Masuk Judgment D Mungkin Ketika Finn Jadi Champion Semuanya Di Judgment D Megang Itu JD McDonnell Mungkin Bisa Mulai Dimasukkan Ngesana Begitu Tapi Kita Tahu WWE Selalu Punya Twist WB itu Selalu Mempersiapkan Twist Untuk Sebuah Cerita Untuk Sebuah Fit Untuk Sebuah Match Jadi Saya Expect Sebuah Twist Terjadi Disini Tapi Tetap Predisi Saya Finn Balor New Champion Damien Priest Tidak Cash In Walaupun Dia Agak Mau Cash In Tapi Gak Jadi And That's And Finally Kita Match Pamungkas Pasti Akan Jadi Match Terakhir Kita The Tribal Combat For Tribal Chief Ula Fala Position Dan Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns Versus Jey Uso Ini Tebakan Prediksi Yang Gampang Kalau Saya Bila Untuk Memprediksinya It's Definitely Roman Reigns Bakalan Retain The Championship Dan Posisi Tribal Chief Kita Coba Untuk Ceritanya Sejak Money in The Bank Sesuatu Yang Mengejutkan Terjadi Jey Uso Ngepin Roman Reigns Di sebuah Tag Team Match Tag Team Match Ya Ingat Tetapi Di sell Ataupun Dijual Cerita Jey Uso Bisa Ngepin Roman Reigns Dan Itu Membuat Roman Reigns Cukup Kesal Dengan Jey Uso Membanggakan Dirinya Memang Benar Sejak Tiga Tahun Roman Reigns Belum Pernah Dipin Clean Jey Uso Melakukan Itu Dengan Bantuan Jey Uso Dalam Tag Team Match Mereka Di Money In The Bank It's a Huge Pencapaian Yang Besar Sekali Untuk Jey Uso Jadi Ceritanya Cuma Mengalir Ke situ Ditambah Lagi Jey Uso Dihajar Habis-habis Oleh Roman Reigns Dan juga Solo Dan membuat Jey Uso Masuk Rumah Sakit Secara Kefeb Cidera Nah ini Jey Uso Mau balas Dendam Jimmy Udah Digituin Jey Mau balas Dendam Dia Bahas Dendam Bukan Cuma Bahas Dendam Dia Mau Match Undisputed Title Minggu Kemudianya Lagi Dia Bukan Cuma Mau Undisputed Title Ini Match Jadi Match Tribal Combat Bukan Match Biasa Dan Dia Sekarang Mau Tribal Chief Dia Mau Jadi Tribal Chief Kalau Dia Menang Match Ini So What's Tribal Combat Kalau Ada yang Nanya Saya Jawab Kalau Sudah Tahu Saya Jawab Lagi Aja Tribal Combat Ini Hanya Sebuah Istilah Marketing Intinya Match Anything Goes Jey Uso Dan Roman Reads Bebas Mau Pakai Apa Aja Menyerang Pakai Senjata Gak Ada Count No Disqualification Jadi Bebas Street Fight Tapi Tribal Istilahnya Pakai Tribal Combat Dan Yang Saya Langsung Ngepikiran Pasti Solo Si Koa Gak Akan Tinggal Diam Namanya Tribal Combat Anything Goes No Disqualification Solo Si Koa Pasti Akan Ikut Campur Di Smackdown Sebelumnya Dilihatin Banget Kalau Solo Ikut Campur Solo Pasti Akan Double Attack Ke Jey Uso Solo Kasih Jempolnya Roman Reads Kasih Spears Wah Dan Itu Pasti Terjadi Di Sama Slam Dan Pertanyaannya Apakah Jimmy Uso Datang Sembuh Dan Membantu Jey Uso Disini Itu Itu Bisa Jadi Terjadi Jadi Backupnya Jey adalah Jimmy Yang datang Untuk Ngurusin Solo Biar Jey bisa Leluasa Dengan Roman Reads Saya Nggak Tau Kan Akan Seperti Apa Skenario Kemenangan Roman Reads Tapi Biasanya Mungkin Akan Spears Dan Sekali lagi Predisi Saya jelas Ini Adalah Kemenangan Untuk Roman Reads Kenapa Si Bang Nggak Bercaya Sama Jey Uso Jey Uso Kan Sudah Layak Jadi Tribal Chief Jey Uso Kan Sudah Jelas Ceritanya Sudah Ngarak Kesini Pasti Jey Uso Dapat Momentum Well Menurut saya Star Power Jey Uso Masih Di Bawahnya Cody Masih Di Drew McIntyre Masih Di Bawahnya Seth Rollins Ini Match Ini Hanya Dalam Segi Cerita Doang Untuk Jadi Seorang Undisputed WWE Champion Levelnya Harus Setara Cody Setara Drew Setara Seth Rollins Menurut saya Jey Uso Masih Di Bawahnya Untuk Setara Main Eventer Untuk Bisa Jadi Seorang Champion Utama Jey Uso Belum Setara Vitu Makanya Saya Pikir Jey Uso Pasti Kalah Cuma Bagaimana Nanti Endingnya Gak Tahu Kemenangan Tetap Ada Di Roman Reigns That's it Sebuah Match Yang Sudah Disiapkan Ada 8 Match Untuk SummerSlam Tahun Ini Dan Kita Ngomongin Soal 2 Match Yang Cancel Match Yang Saya Ngomongin Dulu Yang Rhea Replik Sama Raquel Rodriguez Sebenarnya Kalau Mau Dijadikan Ini Cerita Background Atau Motivasi Raquel Sudah cukup Kuat Untuk Mau Match Lawan Rhea Ripley Walaupun Nggak Menang Walaupun Rhea Ripley Masih akan Jadi Champion Tapi Motivasi Raquel Sudah Kuat Dia Sudah Tapi Kamu Kamu Harus Pulih Atas Adam Pierce Dan Saya Langsung Berpikir Mungkin Pay Per View Berikutnya Kesempatan Untuk Rhea Ripley Dan Raquel Match Payback Itu Kayak Cocok lah Ceritanya Ada yang Bilang Di Komentar Cocok Ceritanya Untuk Payback Karena Raquel Sama Rhea Ripley Raquel Ini harus Dembek Balas Dendam Untuk Istilahnya Untuk Membalaskan Apa yang Sudah Dilakukan Rhea Ripley Kepada Dirinya Dengan Judul Payback Match Tersebut Pas Sekali Menurut Saya Jadi Kita Tidak Dapat Match Itu Karena Memang Slam Slam Terlalu Banyak Terlalu Banyak Ditambah Slam Slam Battle Royal Yang Membuat Saya Bertanya Tanya Sepenting Apa Slam Slam Battle Royal Apakah Memang Slam Gym Yang Mensponsori Apakah Untuk Ngasih Momentum Match Yang Sudah Story Sudah Story Ini Dibatalkan Untuk Trish Ratus Sama Becky Beda Cerita Karena Becky Sama Trish Dischedulkan Adam Pierce Dua Minggu Lagi Di Raw Di Rauh Dua Minggu Lagi Kalau Raquel Sama Rhea Tadi Adam Pierce Dia Kasih Kesempatan Raquel Untuk Pulih Dulu Jadi Dia Ngasih Waktu Yang Tepat Cuma Adam Pierce Bilang Trish Kasih Waktu Dua Minggu Berarti Kan Di Raw Setelah Sama Slam Setelah Lagi Dan Ini Kalau Saya Baca Di Raw Yang Pas Match Becky Sama Trish Trish Itu adalah Raw Di Kanada Yang Merupakan Kandangnya Trish Trish Dan Saya Pernah Bilang Trish Trish Setelah Dia Selesai Ini Dia Mungkin Akan Pensiun Pas Di Kanada Last Match Trish Trish Akan Sangat Berarti Untuk Trish 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 Mungkin Memang Dari Awal Trish 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 Yang Minta Match Ini Cancel Karena Dia Mungkin Ingin Di Match Terakhirnya Dia Lakukan Itu Di Kanada Tempatnya Tanah Kelahirannya Kandangnya Kalau Saya Lihat Sepertinya Seperti Itu Kalau Saya Tidak Salah Ini Jadi Alasan Dua Match Jadi Tidak Dilaksanakan Di Sama SummerSlam Tanpa Dua Match Itu Menurut Saya Oke Oke Aja Karena Kita Sudah Punya Tiga Main Event Yang Kita Nantikan Dan Beberapa Match Lainnya Yang Cukup Besarlah Untuk Sebuah Event Terbesar Di Musim Panas SummerSlam 2023 Untuk Rumor Tentang Grayson Waller Mau Dikasih Sebuah Segment Sama Kayak Money Bank Kemarin Saya Tidak Tidak Espektasi Apa Apa Saya Tidak Mau Mengharapkan Apa Apa Saya Tidak Mau Membahasnya Tapi Kita Harus Nantikan Kalau Emang Ada Grayson Waller Segment Segment Promo Istilahnya Entah Itu Grayson Waller Yang Mulai Duluan Entah Itu Orang Lain Yang Mulai Duluan Tetapi Itu Salah Satu Yang Cukup Ditunggu Kalau Menurut Saya Patut Ditunggu Kalau Nggak Adapun Jangan Kecewa Itu And That's it My Prediction Prediksi Saya Untuk Summer Slam Tahun Ini Dan Teman-teman Kalau Punya Prediksi Silahkan Comment Di Bawah Ajak Teman-teman Yang Laju Untuk Ngobrol Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Support Channel Gilang Gulat Thank you